Saudara fenomena judi online dan pornografi melalui dunia maya di Aceh saat ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK menggelar diskusi bersama pemerintah Aceh untuk berupaya melakukan pemblokiran. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Aceh menggelar forum diskusi membahas peran pemerintah Aceh dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara melalui pemanfaatan internet bersyariat. Septiana Tangkari, salah seorang narasumber dalam kegiatan ini memperlihatkan 497 orang tersangka kejahatan cybercrime sepanjang tahun 2012-2015. Di sisi lain, Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh menilai pemerintah Aceh telah mengatasi pencegahan pornografi dengan disahkannya Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2015 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi di Aceh, dan Pergub No. 66 tahun 2016 tentang rencana aksi provinsi pencegahan dan penanganan pornografi di Aceh. Ternyata faktor-faktor yang menyebabkan dekadensi moral, apakah itu berkurang, itu pada dasarnya adalah akibat kemampuan internet yang tidak terkendali. Puluhan peserta kegiatan ini berasal dari sejumlah komunitas, LSM, pelaku bisnis, serta mahasiswa. Selain itu juga hadir dari kalangan pengambil kebijakan seperti Sekda Aceh, Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari FGD ini kita berharap juga ada hasil, ada hasil yang memang bisa sama-sama dan tidak mengganggu dari dunia usaha, pelaku bisnis, warna, sama-sama bahagia di situ. Dan mungkin hasil FGD ini juga kita paparkan besok. Melalui forum grup diskusi internet bernuansa syariah ini, diharapkan akan adanya hasil yang disepakati agar tidak merugikan pihak pelaku bisnis. Relawan TIK nantinya akan terus mengawal langkah pemerintah Aceh dalam menangani fenomena judi online dan pornografi di Aceh. Nurdian Syah, Kompas TV, Banda Aceh